Mel yang mendeketin aku tuh, dia nunjukin mobilnya, dia nunjukin jamnya, dia nunjukin.. Karena dia pikir lu mentor harus dengan itu nih. Iya, I don't need that guys, aku nggak butuh itu. Kalo sampe aku udah nggak begitu, berarti ada tanah kutip nih dari pasangannya. Kalo aku ngerasa udah cukup, ya ternyata memang udah cukup. Dalam doa mamu, mami tanya laki yang kayak apa sih? Yang bisa.. yang bisa.. Ya itu dia, aku nggak butuh orang yang harus kayak raya, aku nggak butuh yang harus gimana-gimana. Udah lewat masa-masa aku itu Mel, kalo ngomongin ikhlas, nggak tau aku. Emang ikhlas or not, tapi aku.. Are you happy now? No. Jumpa lagi di podcast aku, tamu yang aku akan ajakin ngobrol kali ini adalah teman baik aku. Cantik, selalu stylish, apalagi kalo bukan Ola Ramlan. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mami gue? Alhamdulillah dong keliatan seperti apa? Ya Allah. Sabar Bu, jangan langsung ga sempat Bu. By the way, hari ini aku mengunjungi mami Ola. Mami Ola punya podcast baru, kalian ntar langsung liat namanya Obral. Obrulan, obrol. Waduh obrol, obrol, obrol. Obrang, bukan mami. Mami nggak pernah beli bareng obrol ya, Shay. Bukan aku yang ngomong ya. Dia kalo ke Plas 9, lantai satu sayang. Stensi lantai satu sayang. Kalo gue di atas banget gue ya. Beli roti doang, terus josa. Anyway, namanya adalah obrol. Obrulan, Ola Ramlan. Kenapa lu bikin podcast? Sebenernya lagi, ya kebetulan lagi sibuknya nggak terlalu sibuk. Terus aku juga kan emang hobi ngulik orang. Iya. Dan biasanya orang tuh jujur kalo sama aku. Iya. Iya kan? Hal-hal yang mungkin tidak berani ditanya. Iya. Aku suka berani nanya. Berani nanya. Kayak kamu lah. Aku kan belajar deh kamu. Saling belajar, Mi. Iya. Berapa tamu yang mami udah interview? Baru. Kamu yang kelima. Aku yang kelima. Jadi ada siapa Mbak Vena? Gue. Pertama apa anak-anakku dulu? Anderu. Produsernya. Aluh. Iya. Kedua. Fitri. Mbak Fitri. Iya. Tidak ada Ivan. Ivan Kabul. Keempat. Apa? Siapa? Vena Melinda. Baru gue. Apa yang Mami pelajarin dari ngobrol bareng orang lain? Ya pastinya bagaimana menjalani hidup. Bagaimana menjalani segala macam apa yang mereka lakukan dalam kehidupan. Berjalannya mereka dalam kesedihan, kebahagiaan dan apapun itu sih. Jadi itu bermacam-macam kan. Karena dengan lu podcast kan lu dengerin perspektif orang lain kadang-kadang kan. Mi, kalo orang ngeliat Mami Ola Ramlan, orang tuh akan bilang bahwa you are a lucky person. One of the most lucky person is you. Am I lucky? Why? Kenapa? Karena gini. Konteksnya orang lain melihat sama kacamata kita kan kan berbeda. Satu, you were born pretty. Tanpa harus tarik benang. Kalo gue kan agak lumayan dengan tarik-tarikan ya. Enderson skin care dan klinik ya. Sama aja. Tapi kan Mami itu dari dulu kan emang udah kece. And then secara financial orang ngeliatnya Ola tuh mentor. Seems like your life itu enak sekali. I mean like kalo ditanya mau gak tukeran satu hari aja jadi Ola Ramlan. I'm sure banyak perempuan yang pengen tuker jadi il. Tapi emang hidup lu sebenernya seenak itu gak sih Mi? Cause sometimes what people see dan what you feel it's totally different. Seenak itu gak sih jadi Ola Ramlan itu? Of course not. Semuanya penuh perjuangan. Semuanya, semuanya yang kita lakukan itu penuh di kaliku. Dan gak semudah itu. Orang yang aku itu juga tipikal orang yang tidak pernah menunjukkan kesedihan. Betul. Di sosial media. Keburukan orang lain pun aku tidak omongin. Iya. Kejelekan siapapun itu bahkan mungkin mantan pasangan aku gak pernah aku bahas. Jadi orang tuh tau sendiri aja. Aku rasa itu udah cukup. Iya. Dan aku gak perlu buka mungkin yang namanya aib orang. Iya. Gak perlu buka apa ya. Orang udah tau aja gitu. Gak jangan keluar dari mulutnya Mami gitu. Iya. Iya. Kalau keluar dari temen aku, keluarga aku, sahabat aku itu urusan mereka. Tengah bisa kontrol. Iya. Karena itu mungkin itu adalah perasaan sayang dan care nya dia terhadap aku. Sehingga apa namanya aku tuh dibuat apa ya. Kalau misalnya ada apa-apa tuh aku diem tapi yang belain orang lain. Orang-orang di sekitar Mami gitu. Iya gitu. Oke. Jadi ya that's life gitu. Jadi aku juga gak mau bilang hidup aku enak ya atau gimana. Ini bukan gak bersyukur ya Mi. Bukan gak bersyukur tapi that's the way it is. Iya. Karena gak mungkin ada hidup yang enak 100% tuh gak ada gitu. Aku pun berjuang disini aku sendiri oke dengan dirumah ini. Aku punya staff yang begitu ya lumayan banyak. Terus kemudian maintenance nya juga gak, 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 gak sedikit. Kemudian aku sekarang lagi ngurusin kuliahnya anak aku. Kemudian harus membiayai anak ini. Iya. Of course banyak hal dan apa yang aku punya bukannya tidak cukup. Iya. Tapi ya sudah gitu loh. Seadanya aja ya aku bisa kasih ya segini gitu. Cuman kan orang liatnya menternya itu gitu loh. Karena aku gak pernah ngasih liat kesedihan. Yang aku kasih liat ya liburan senengnya gitu loh. Foto-foto Mami lah yang mungkin secara style. Happy aku senyum gitu kan. Aku gak pernah ya jarang ya. Mungkin interview-interview mungkin di beberapa media. Ada lah aku nangis karena kebetulan hostnya jago juga bikin nangis gitu ya. Gak sih inget aja zaman dulu ya. Iya kan ya gitu-gitu lah. Jadi hal-hal seperti itu yang ya kebawa gitu. Tapi aku gak mau sekonyong-konyong menceritakan hal yang kayaknya gimana gitu. Yang sedih-sedih enggak lah gitu. Karena kalau mau ngeliat kesedihan aku terus. Akan banyak orang yang lebih sedih dari aku. Betul. Gitu. Aku punya adik yang kebetulan cinta menurut aku kuatnya luar biasa. Dia kanker cervix tapi dia bisa survive. Apa? Coba apa? Gara-gara positive thinking aja. Wow. Afirmasi ke diri sendiri tuh? Itu diri sendiri dia meditasi dia. Ya of course dia kemo berapa kali dia bilang sakitnya minta ampun kemonya segala macem. Jadi. Terus aku mau menceritakan kesedihan aku. Dan gue. Itu gak ada artinya. Yes. Sementara dia lagi fight buat hidupnya. Ya. Gue cuman fight soal apa? Percintaan. Cuy. Kalau diliat kalau misalnya mau dibikin simple. Ya. Laki-laki tuh banyak banget. Betul. True. Sama. Cowok-cewek juga banyak banget. Putus cinta orang merana sampai mau bunuh diri gitu ya. Tapi kan kalau ngomong gampang. Ya kan? Ya. Iya. Tapi nyatanya sebenarnya ya pada saat kita mencintai seseorang menyanyi seseorang susah untuk melupakannya. Pasti. Tapi. Kalau udah ngomongin penyakit itu kayaknya mental itu semuanya. Gak ada ujung kukunya ya? Iya gak ada ujung kukunya apa yang terjadi sama adik aku gitu. Sementara dia hebat luar biasa menurut aku. So the fact that you're still alive. Lu masih sehat. Itu aja udah something to be grateful. Yes. The most sama Tuhan gitu ya. Benar. Tapi benar gak kalau Ola itu adalah. Walaupun lu keliatannya you're a strong mom. You're a strong woman. Tapi lu tuh bucin banget. Was it one of your weakness? That when you love someone you love to the max gitu. Sampai kepala. Kejurut-jurut berdarah-darah. Kan ada kan orang yang kayak gitu gitu. Bukan bucin sih. I will do it. Aku tahu value aku terhadap pasangan aku. You know your value to your partner. Jadi maksudnya aku akan urusin dia dari ujung kaki sampai ujung rambut itu udah pasti. Kalau suami istri lu ngurusin dari ujung rambut sampai ujung kaki? Iya. Even pacar ya. Wow. Maksudnya semuanya aku taking care gitu. Aku urusin lah gitu. Misalnya apa? Baju udah pasti dong style segala macem. Ya maksudnya misalnya dia mau mandi. Handuknya aku siapin. Terus mungkin boxernya aku siapin. Terus bajunya mau pakai baju apa. Kos kakinya aku iniin udah aku siapin sama sepatunya gitu. Olah ramlan? Ya of course. Bukan olah ramlan. Wow. Kodratnya seorang wanita ya begitu sama pasangan. Menurut aku. Nah kalau di Alquran dibahas kan. Terus itu ada imamnya. Imamnya kita tuh ya laki-laki. Betul. Ya kan? Ya. Kamu boleh tanya sama Alvar. Tadi gue juga udah ngomong sama Vena. Vena juga gak nyangka. Aku begini dia. Gua aja gak nyangka Mi? Tanya sama Alvar. Pernah gak gua gitu ke dia. Aku ngelawan sekalipun gak pernah sama dia. Hah? Meninggikan suaraku lebih. Tonenya lebih dari dia gak. Argue ya? Gak pernah. Aku gak pernah google men. Are you serious? Boleh tanya dia langsung. Boleh telpon. Kan gue podcast sama Alvar ya? Gak lah. Yes. Wow. Aku segitunya. Bukan lu yang nyalinya kata anak-anak udah paling. Nah. Iya. Tapi sama pasangan aku segitu respectnya. Makanya aku value-nya. Aku tahu value-ku seperti apa. Itu maksud aku. Aku tahu gimana aku terhadap laki-laki. Jadi kalau aku deket sama cowok. Iya. Atau siapapun itu. Aku harus tahu ini laki-laki deserve my value gak? Right. Very nice. Yes. Gitu. Deserve my value apa gak nih laki ya? Iya. Gitu. Karena aku butuh seseorang gitu. Dicintai. Disayang. Iya. Mau bilang dipupuk. Betul. Yang kita butuh apa sih? Aku gak butuh materi. Masa? Iya. Kamu juga kan? Maksudnya. Maksudnya. Of course kita butuh materi. Maksudnya aku bukan. Itu bukan segalanya ya Mi? Iya. Aku butuh disayangi, dicintai. Batinnya. Iya. Batin tuh bahagia gitu. Gitu. Dengan. Dengan disayangi. Dipihara. Dipelihara dengan. Aduh gimana sih? Gitu. Iya. Nah itu susah banget didapetnya. Apalagi aku pernah mengalami kegagalan yang pertama. Mungkin itu aku masih nikah masih muda kan. Masih muda banget Mami. Dua tiga aku nikah gitu. Wow. Kemudian aku nikah yang kedua. Tiga puluh. Tiga puluh. Eh 32 gitu. Maksudnya. Itu sudah. Pembelajaran pernikahan aku tuh yang pertama sudah menjadi pembelajaran. Makanya. Sama over aku gak pernah ngelawan. Wow. Gitu. Oks. Nah. Tapi. Berjalannya waktu. Ya entah gimana. Aku kan gak tau ya. Maksudnya titik-titik-titik akhirnya aku gak kuat gitu. Nah aku kan gak mau menceritakan ya. Apa. Yes. Gitu loh. Tapi yang jelas. Ya aku akhirnya balik lagi introveksi diri. Ya mungkin gua kurang sabar. Udah gak pernah. Tyson. Tolong lu jangan nonton podcast ini. Hahaha. Wow. Tapi maksud gue gini. Lu bisa. Tapi lu memilih untuk tidak menaikan suara lu. Itu kan pilihan ya nih. Karena lu mengerti. Ya mungkin. Of course. Ya. Lu lagi. Aku. Enggak. Sampai. Aku gak takut sama siapapun. Insyaallah ya. Ya aku cuman takut sama Allah gitu. Tapi. Aku gak takut ngelawan siapapun. Apalagi dia masih berbentuk manusia lagi. Gitu. So it's by choice lo untuk tunduk sama seseorang. Yang menjadi pasangan. Imam kamu. Wow. Sama pacar aja aku hormatin itu. Ya. Apalagi sama suami. Ini. Jadi makanya. Kalau lu mau deket sama gue. Gimana dulu nih orangnya. Gitu. Betul. Aku. Mel. Yang mendeketin aku tuh. Ya. Dia nunjukin mobilnya. Ya pastilah. Dia nunjukin jamnya. Dia nunjukin. Hmm. Karena dia pikir lu mentor harus dengan itu nih. Iya. I don't need that guys. Aku gak butuh itu. Hmm. Yang aku butuh tuh. The real you. Hmm. The real you. Ya. Apa sih real. Laki-laki tuh seperti apa gitu. Ya. Yang bisa mimpin. Bisa nyanyangin lu. Gitu ya. Tapi dari 2 previous marriages. Yang unfortunately. Hmm. Harus berakhir. What can I learn? Gue bisa belajar apa dari pernikahan lu yang 2 kali. Yang unfortunately ya. Mungkin kalau mata dunia bilangnya gagal ya Mi. Tapi what can I learn? And what can they learn? Apa sih pernikahan. Kalau pernikahan pertama aku. Menurut aku. You were too young. I'm too young. Egonya masih tinggi. Ya. Walaupun sama Alex juga. Aku gak ngelawan juga sih gitu ya. Tapi mungkin masih lah ada. Ya. Gitu masih ada kayak gitunya. Yes. Sama offer. Hmm. Aku rasa. Komunikasi aja yang kurang. Komunikasi yang bikin gagal. Komunikasi dan titik-titik lain. Gitu loh. Sehingga. Ya sudah. Gitu. Tapi. Hmm. Tapi harusnya apa sih Mi. Apa yang bikin pernikahan tuh bisa langgang dan bahagia. Karena bukan cuma langgang ya. We don't want just surviving. Untuk ya. Maksudnya ada orang yang bertahan untuk anak-anak. Itu. Itu hak mereka. Dan kita pengen enjoy juga. Karena satu anak-anak akan pergi kan Mi. Gitu. Jadi apa Mi sebenernya yang harus disiapin. Kalo. Mami udah pernah dua kali menikah. Sebenernya supaya langgang dan happy tuh apa sih dalam pernikahan. Hah. Kayaknya komunikasi sih itu paling penting sih. Hmm. Kayaknya itu aja. Kalo yang lain-lain itu bonus sih. Ya. Ya. Mau. I mean. Good sex. Ya. Apa ya. Good looking. Or whatever lah. Itu bonus sih. Tapi komunikasi paling penting. Karena. Karena aku tuh pengen sama pasangan aku. Aku bisa ngomong apa aja. Hmm. We can talk. Apa ya. Semuanya. Ya. Dari segala aspek. Karena. Pengen banget. Aku tuh. Bukan haus akan perhatian. Tapi yang namanya kita tuh namanya perempuan. Mungkin gak semua perempuan. Eh ya. Laki-laki juga ya. Pengen ditanya gimana. How was your. How was your work. How was everything. Gimana kerjaan. Semuanya beres. Pengen kan di gituin. Ya. It's a basic thing ya. Iya. Tapi kadang-kadang itu gak. Gak. Gak dilakukan sama. Pasangan kita sama kita. Iya gitu. Wow. Gitu. Menurut aku ya. Karena. Iya pada saat. Kita sudah berumah tangga. Ya itu segala macem tuh udah rutinitas aja. Yang terjadi. Jadi rutin. Semuanya jadi rutin. Even. Even. Kita. Berhubungan suami istrinya. Jadinya kayak rutin. Betul. Sementara. Aku. Lu explorer ya. Iya gitu. Aku tuh kan orangnya. Wah gitu. Iya. Gitu. Kalau sampai aku udah gak begitu. Berarti ada tanda kutip nih. Dari pasangannya. Gitu loh. Hmm. Karena aku akan menjaga. Begitunya terus. Sampai. Sampai. Pasang aku pokoknya harus happy lah. Harus puas. Harus happy luar batin. Gitu ya. Gitu ya. Nah kalau. Aku ngerasa udah cukup. Ya ternyata memang. Udah cukup. Gitu. What not to love about you. I mean like. Lu. 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 Lu mau. Lu. Susah loh. Perempuan yang punya karir bagus. Terus lu mau tunduk. Tadi lu bilang. Gua aja masih suka ngelawan. Honestly sama Tyson. Lu segitu bisa tunduknya sama pasangan lu. Lu. Lu maintain semua penampilan lu. Lu explorer dalam hal tempat tidur. Dan untuk suami lu. What not to love about you. Itu tanya pasangannya aja. Aku. Mungkin. Kurang sabar. Kurang ini. Tapi kan saat divorce pasti mami juga menarik diri dong. Lu berpikir. Apa nih. What have I done. Introspeksi dong. Ya of course. Makanya kena mental dong itu. Uh. Mental kudo yang kena itu. Oh gua kurang apa nih. Kurang ini dong. Kurang ini ya. Oh yaudah. Tapi kalau. Ya itu dia. Tadi kan kita bahas. Tabiat dan karakter. Kalau emang udah tabiat. Susah berubah kan. Kalau karakter masih bisa diubah. Apalagi dia berubah karena dirinya sendiri mungkin. Right. Karena mental. You. A confident person like you. Do you think am I confident? You are confident. You look like a confident person. Yes. But actually not really. Ya up and down juga kali ya Mi. Ya. Karena aku gimana pun juga manusia. Kamu bisa lihat lah. Maksudnya. Kalau di dunia entertainment. Ya mungkin kalau di luar sana kan. Orang tuh bisa sampai depresi segala macam. Ya. Pressure nya gitu. Kita pun seperti itu. Sama sebenarnya. Sebenarnya sama. Cuman kita gak diliatin aja gitu loh. Ya kan. Mungkin ada beberapa teman kita yang speak up. Soal kita depresi apa. Malah dikatain. Ya gimana sih zaman sekarang. Lembek lo. Gitu-gitu kan. Ya. Akhirnya mereka lebih baik diem gitu. Nah. Aku disini adalah tipikal yang tidak pernah menunjukkan kesedihan aku di sosial media gitu. Ya. Ya mami gak pernah nulis-nulis story apa gitu-gitu. Enggak. Aku nulis. Aku pernah nulis sedikit aja. Ya disangkainya apa-apa gitu. Jadi gue bingung. Aku sampai ngomong sama salah satu sahabat aku Dewi Sandra. Aku bilang. Jadi lu nulis surat-surat apa mana-mana aja. Kenapa kalau gue disangkat curhat ya. Aku bilang gitu. Iya. Padahal kadang-kadang kita melihat kutipan sebuah kata-kata quotes-quotes itu kan menurut aku. Bagus gitu. Tapi kalau udah kayak gitu. Kenapa jadi kesannya curhat gitu. Beda. Iya. Beda-beda. Orang ngelihat, oh mami emang ngelihat yang lain berbeda. Saat kena mental, what did you do? Hmm, ke dokter lah. Oh you're seeking for a professional? Hmm, iyalah siapa lagi. Gitu. Wow. Diketahuin gue. Karena gak ada orang yang nyangka loh Mi. How did you feel? Ya. Did you feel depressed at that time? Ehhhh. Ya sedih. Hmm. Ya merasa kurang aja. Ya. Gitu loh. As pretty as you, Mi. Ansious. Ya bisa dong. Ya, ya. Makanya balik lagi kaca mata. Banyak yang lebih cantik di luar sana. Ya, ya. Di luar negeri sana. Daripada aku juga bisa begitu kan. Ya artinya kan orang ngeliat nih. Anak, olah ramah ngapain sih? Maksudnya-maksudnya. Ya kita gak pernah tau kan. Apa struggle yang dilewatin setiap orang itu kan berbeda-beda gitu. Pada akhirnya apa yang bikin mami itu bisa tenang? Hmm. Ya of course you seek for the doctor. Tapi apa yang bikin lo bisa? Anak-anak sih. Aku harus kuat karena anak-anak. Gitu. Aku harusnya kuat. Mungkin sama kayak Melanie. Bahwa kita harus berjuang buat anak-anak. Yes. Karena di saat ini kalo ditanya ada yang lagi deket gak pacaran? Gak jujur aja. Saat ini aku lagi gak ke arah situ. Yang penting anak-anakku kuliah dengan benar. Eh kuliah dengan Sean kuliah dengan benar. Anak-anakku ke sekolah dengan benar. Semuanya. Terus aku punya tabungan buat mereka. Aku cita-citaku aku mau beliin rumah satu-satu buat mereka. Even mungkin ayahnya sudah berpikir. Tapi aku pengen dari aku sendiri juga buat mereka. Yes. Terus mereka menjadi anak yang soleh-solehah. Beribadah yang baik. Anak yang berguna bagi nusa dan mangsa. Yang diri doi di berkah ya maaf. Amin. Anak-anak. Kalo aku tuh cuman appetizer doang. Mami gimana cara mengisi anak-anak? Karena kan sekarang the father figure anak-anak kan. Of course ada. Kan kebetulan. Kebetulan aku dan Alvar itu tidak ada pembagian waktu yang dimana. Bebas ya. Jadi bebas. Jadi bisa dua minggu di aku, dua minggu di dia. Seminggu di aku, seminggu di dia gitu. Jadi gak ada. Iya, iya. Harus ini apa segala macam. Iya, iya. Harus kayak tiga hari sehingga dia kurang bapaknya. Enggak gitu. Apa yang Mami ngomongin ke anak-anak? Pada saat akhirnya. Pada saat ini sih anak-anak tidak notice yet ya. Wow. Mereka cuman berpikir bahwa, oh papahnya rumahnya di sini, mamahnya rumahnya di sini gitu. Oh. Mungkin masih kecil gitu. Will you get married again? Ya, not now. Ya. Probably. Kalo sama orang yang tepat bisa aja. Will you get traumatized with the marriage? Hmm, gak juga sih. Hmm. Masih, masih percaya akan true love. Pada akhirnya bisa menemukan cinta sejati lagi. Disayang lagi. Saling menerima. And it's gonna be forever? Mungkin. Mungkin. Sama orang yang aku mau. Sama orang yang Mami mau. Why can a person that you want? Hmm. Ya yang. Dalam doa Mami, Mami tanya laki yang kayak apa sih? Yang bisa, yang bisa. Ngerima. Complete me. Complete you. Yes. Itu aja. Aku gak butuh. Ya itu dia. Aku gak butuh orang yang harus kayak raya. Ya aku gak butuh yang harus gimana-gimana. Udah lewat masa-masa aku itu Mel. Aku udah lewat masa-masa. Ya. Punya ini, punya itu. Bener-bener. You know. Ya. Betul. Aku udah dari dulu itu. Orang belum pada mentor, lu udah mentor ya. Ya. So what do you want now? Kalo minta sama Allah sekarang Mami minta apa sih sebenernya? Bahagia. Bahagia. Hmm. So you're still on the journey to find your happiness. Yes. So if I'm asking you now, are you happy now? No. Not yet. Not yet. But ongoing, berjuang ya Mami. Ongoing. Tapi bukan berarti aku tidak bersyukur. Aku bersyukur dengan apa yang aku dapat sekarang. Aku bersyukur aku memiliki wajah, tubuh, apapun itu yang mungkin orang pikir luar biasa atau apalah gitu ya. Tapi saat ini aku cuman belum dititik bisa. Lu bahagia ga lah? Ini nakiat gitu. Belum. But you will Mami. Insya Allah. You will Mami. Gimana cara belajar ikhlas Mi? Di tengah mungkin Mami ngeliat yang orang lain bisa easy untuk bisa punya pasangan, saling menerima segala macem. And then yet Mami mungkin misalnya di mata orang lain gagal dua kali. Padahal kamu berjuang lu mencoba. Di pernikahan kedua Mami bilang kamu mencoba untuk bahkan ngelawan pun kamu menahan diri gitu. How can you do all of this dengan hati yang ikhlas? Karena ikhlasnya kan susah Mi. Aku ga bisa sebut itu ya. Karena menurut aku orang ikhlas ga pernah bilang dirinya ikhlas. Yang bisa menilai itu adalah orang lain. Jadi buat aku, aku hanya do my best sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang pasangan ataupun istri. Aku akan melakukan apapun buat pasangan aku gitu. Tapi in the end, semuanya ya biarlah orang lain-lain nilai gitu. Gitu sih. Kalo ngomongin ikhlas, ga tau aku. Emang ikhlas or not. Tapi aku.. Do your best. Ya, seandain aja gitu. Wow, see guys. It's not always easy to become olah ramlan. Terakhir Mi. Walaupun Mami gagal dua kali dalam pernikahan. Of course kan kamu you pray for your kids pada saat mereka menikah. Mereka punya pernikahan sekali seumur hidup dong. Itu pasti doanya Mami sebagai ibu. Apa yang Mami pengen kasih tau ke anak-anak. Supaya mudah-mudahan mereka punya path journey yang lebih baik daripada yang mungkin kita udah lewat. Iya, kebetulan aku dan anak-anak aku ya. Sean sih yang sudah besar. Iya, udah gede ya. Dia ngomong apa adanya semuanya. Aku pengen dia menjadi teman juga. Jadi dia bisa ngomong apa adanya. Dia pacaran ini ngapain aja. Dia.. Ada temennya misalnya yang ngajak minum. Ada temennya yang ngajak ngerokok. Apa dia cerita semuanya. Wow. Gitu. Jadi.. Anak itu santun sekali loh. Ketemu cium tangan loh. Ma gue sampe Miwa. Anak hari gini gitu loh. Wow. Ya jadi.. That's.. Yang aku.. Ajarkan ke anak-anakku bahwa.. Eee.. Apa ya.. Mamah tuh bisa jadi apa aja. Bisa jadi teman apapun yang mereka mau. Sehingga mereka pun terbuka. Dan belajarlah segala macam kehidupan tuh dari pengalaman orang lain. Dan jangan jadikan.. Itu pengalaman dirimu. Sehingga.. Terjatuh lagi. Tapi.. Aku akan ajarin bahwa.. Gimana caranya supaya jangan terjatuh. Gitu. Dan kalaupun misalnya terjatuh. Lo harus bisa bangun lagi. Iya. Mami ajarin itu ke mereka ya. Iya. Is he okay? Like.. Seeing you right now. Dengan dua kali. Gimana Sean? Sean ngeliatnya gimana? Sean sih.. Alhamdulillah.. Ya dia kan baik banget ya. Sangat banget. Jadi ya.. Ya dia.. Everything is gonna be okay banget. Wow. Waktu Mami kemarin akhirnya memutuskan untuk divorce. Ngobrol juga gak sama Sean? Iya. Tapi aku kan gak bilang detail juga. Iya, iya, iya. But he said.. Aku tuh gak mau sampe orang tuh ilang respect sama pasangan aku. Aku tuh jaga banget. So you keep everything just in your heart? Iya. Which itu kadang-kadang gak bagus gitu ya. Betul. Karena itu jadinya penyakit hati. Keberatan lu bawanya tiap hari, Mi. Makanya.. Makanya itu yang biasa dibilang. Orang tuh ngomong.. Ya gimana lu mau bahagia lu tahan sendiri. Iya. Gitu. Tapi.. Ya udahlah aku punya.. Why? Why you have to do that? Kenapa Mami harus carrying everything by yourself? Ya.. Mungkin sama temen-temen deket ya apa-apalah ya. Tapi ke anak-anak gak akan pernah cerita? Enggak. Anak-anak gak mau cerita. Mungkin ke sahabat aku ya aku cerita. Tapi ke sosial media atau apa gak perlu cerita. Gitu. Ya.. Kita ini entertainer. Harusnya menghibur. Bukan malah bikin sedih orang. Ya gak? Ya. Tapi kan it's part of being human ya Mi. Jadi sedih normal. It's normal. Tapi.. Ya udahlah. Gitu. Thank you Mami. Thank you so much. Terus kebanyakan ntar dia nangis lagi. Hahaha.. Enggak. Happy ya Mi. Bahagia ya. Thank you guys. Semoga ada hal yang baik. Ada good value yang bisa didapetin dari perjalanan seorang olahrahamlan. Karena terkadang kacamata orang lain melihat olahrahamlan. Wah enak banget ya dia olah segala macem. Kamu gak pakai sepatu dia. Kamu gak tahu hari-hari yang dia laluin. Air mata yang dia lewatin. Doa-doa yang dia panjatkan. Hopefully ada nilai baik yang lain bisa dapetin dari perjalanan. Kekuatan seorang olahrahamlan. Bye guys. God bless y'all. Bye.